Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Della, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Della Osvi akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di Flyover, Simpang, Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di tol dalam kota dari jalan Raya dan Mogot menuju ke jalan Letjen S. Parman terpantau ramai. Kepadatan volume kendaraan juga terus meningkat di kawasan ini, kami himbau untuk berhati-hati dan bersabar saat menunggu antrian kendaraan Anda. Hal serupa juga terjadi di tol dalam kota dari arah fluid yang akan menuju ke Tomang maupun arah sebaliknya. Masih terpantau ramai dan tetap lancar, namun kami himbau bagi para pengendara agar berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur alternatif Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Simpang, Cempaka Putih. Arus kendaraan dari arah Cempaka Putih menuju Pulau Gadung, Tanjung Periuk maupun Cawang terlihat ramai. Antrian kendaraan sesekali terjadi dikarenakan adanya traffic light selepasnya kembali lancar. Antrian kendaraan terjadi sepanjang 500 meter bahkan lebih namun selepasnya kembali normal. Dan untuk dari arah sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar, dihimbau bagi para pengendara agar selalu patuhi marka jalan dan tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Arteri Semanggi yang akan menuju ke Cawang saat ini masih terpantau kondusif ramai. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di Arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat banyaknya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini. Sedangkan untuk dari tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang terpantau ramai, kami himbau untuk selalu menjaga-jaga jarak aman kendaraan serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmatiani terpantau ramai. Hal serupa juga terjadi dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmatiani maupun kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Adanya antrian kendaraan sesekali terjadi menjelang trafik laik selepasnya kembali lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya kendaraan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Pemirsa kami selalu mengajak Anda untuk patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun kita berada demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Apabila Anda ingin mengupdate informasi selengkapnya tentang seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 91119. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dila Ospi, selamat siang dan terima kasih.